Sampai jumpa di video selanjutnya Maka kasus gigitan anjing rabies di Kabupaten Karangasem Bali terus meningkat Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Karangasem mencatat sudah ada sekitar 2.122 kasus gigitan anjing 98 diantaranya dinyatakan positif rabies Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Karangasem kembali menggencarkan vaksin rabies di seluruh desa Dan kelurahan yang ada di 8 kecamatan di Karangasem Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Karangasem mengatakan Vaksinasi rabies terus dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah warga dan vaksinasi terpusat Dari 2.122 kasus gigitan yang positif anjingnya yang rabies itu sebanyak 98 ekor anjing Nah kemudian saya kira hampir di 8 kecamatan ada desa-desa yang zona merah Nah kemudian langkah-langkah yang kita lakukan ya seperti hari ini Saya di kecamatan Karangasem khususnya di lurah Karangasem Saya sama Pak Lurah melakukan vaksinasi yang terpusat Kemudian yang anjingnya liar, petugas kita sudah ada yang ke lapangan Untuk melakukan vaksin ke rumah warga Salah seorang warga mengaku adanya vaksinasi rabies ini sangat bagus Dan diperlukan warga yang memelihara hewan Saya melihara anjing satu Pak dengan adanya vaksin ini seperti apa Pak? Ya karena sih bagus Biar bisa diterapkan setiap berapa bulan Itu biar menghindari untuk adanya penyakit rabies Saat ini stok vaksin rabies masih tersisa sekitar 6.000 dosis Di Karangasem, populasi anjing cukup tinggi Mencapai 77.092 ekor 54 persen diantaranya telah divaksinasi rabies Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem, Bali